Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Dalam rangka Hari Buku Sedunia, Perpustakaan Kemendikbud menyelenggarakan diskusi perpustakaan. Diskusi yang pertama kali dilaksanakan ini mengambil tema perjenjangan buku. Tahun 2018, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Barit Bank Kemendikbud telah menerbitkan panduan perjenjangan buku non-teks pelajaran bagi pengguna dan pelaku perbukuan. Tujuan dari perjenjangan buku non-teks perbukuan ini adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca, serta menjadi acuan penyesunan daftar buku untuk dibaca. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017, tentang sistem perbukuan yang menjadi regulasi tertinggi terkait pengelolaan perbukuan, semakin memperjelas hak dan kewajiban pelaku perbukuan, dan mewajibkan kepada penerbit untuk mencantumkan peruntukan buku yang akan diterbitkan. Dengan adanya Undang-Undang Sistem Perbukuan, maka semakin jelas kemana arah kebijakan perbukuan kita, di mana di Undang-Undang ini diatur juga terkait dengan hak dan kewajiban 10 pelaku perbukuan. Ada penulis, ada penerbit, editor, penerjemah, desainer buku, kemudian ada toko buku, pencetakan, termasuk pengembang buku elektronik, ada penyadul, totalnya ada 10 pelaku perbukuan. Ini diharapkan dapat bersama-sama mengembangkan ekosistem perbukuan sesuai dengan peran masing-masing. Menurut Supriyatno, sejalan dengan amanat tersebut, pusat kurikulum dan perbukuan menggagas berbagai pertemuan dengan para pegiat literasi, sehingga menghasilkan satu buku panduan perjenjangan buku untuk pelaku dan pengguna buku. Indah Herunista, Swito, Televisi Edukasi. Keterlibatan IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia dalam Gerakan Literasi Sekolah bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran buku dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan IKAPI juga sebagai upaya ikut serta secara aktif mencerdaskan dan meningkatkan peradaban bangsa. Berikut ini liputan selengkapnya. Tercatat ada empat regulasi buku yang salah satunya merupakan panduan perjenjangan buku non-teks pelajaran bagi pengguna maupun pelaku perbukuan. Dijelaskan dalam panduan ini dari sembilan pelaku perbukuan, tujuh diantaranya berada di Undang-Undang Sistem Perbukuan. Sedangkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 mengatur tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, baik itu teks ataupun non-teks. Jadi di sana disebutkan dengan tegas bahwa buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, baik itu teks maupun non-teks, wajib memenuhi kriteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh satuan pendidikan. Nah ini yang akhirnya membatasi, menurut hemat saya membatasi peredaran buku di sekolah ataupun di sekolah terutama ya, karena ini satuan pendidikan. Karena semua buku yang beredar di sekolah, apalagi dibeli oleh uang negara, itu harus layak, harus lolos penilaian, terus perbuk. Dapat, apa namanya, disebutkan layak digunakan oleh satuan pendidikan. Terkait gerakan literasi sekolah atau GLS, gerakan 15 menit membaca buku sebelum memulai pembelajaran, mendapatkan tanggapan baik dari sejumlah peserta. Pasalnya, gerakan literasi sekolah ini mampu meningkatkan minat dan keterampilan membaca murid, serta memotivasi keterampilan membaca murid agar mengerti apa yang dibaca. Buku yang bisa dibaca diantaranya buku pelajaran, buku sejarah, buku dongeng, dan buku dengan tema lainnya. Itu bagus, jadi biar memotivasi siswa untuk dia mau belajar untuk selalu membaca buku, karena saya juga banyak melihat di sekolah, di rumah, bukan di sekolah ya, di rumah banyak anak-anak yang mungkin suka, udah capek ya, belajar lagi, begitu sampai rumah, jadi mungkin ya bagus juga. Jadi begitu pagi-pagi, guru memotivasi siswa untuk belajar, untuk membaca. Alhamdulillah di sekolah saya, SDN Jati Padang 05, gerakan literasi sekolah sangat-sangat benar-benar dilaksanakan insya Allah, di mana di situ sebelum masuk, anak belajar, sebelum bel masuk, dibolehkan atau memang diwajibkan 15 menit membaca. Nah, jadi anak-anak biasanya itu dari perpustakaan saya sebagai pustakawannya mengeluarkan buku yang ada, buku-buku koleksi terutama ya, yang ada di perpustakaan, koleksinya itu yang biasa anak senang baca aja. Gerakan literasi sekolah bukan hanya 15 menit membaca sebelum belajar, juga mencangkup keterampilan membaca murid, agar mengerti apa yang dibaca, serta dapat menjelaskan kembali kepada orang lain terkait isi dari buku tersebut. Sebanyak 272 ketua OSIS terpilih dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti Ajang Kawah Kepemimpinan Pelajar atau KKP tahun 2019 di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 29 April hingga 4 Mei 2019. Dari ajang yang dihelat oleh Direkturat Pembinaan SMA Kemendikbud ini, para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, serta menjadi pribadi yang berkarakter dan patriotik. Sebanyak 272 ketua OSIS terpilih dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti Ajang Kawah Kepemimpinan Pelajar atau KKP tahun 2019 di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 29 April hingga 4 Mei 2019. Dari ajang yang dihelat oleh Direkturat Pembinaan SMA Kemendikbud ini, para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya. Di sini adalah acara KKP Kawah Kepemimpinan Pelajar, di mana acara ini merupakan peserta berasal dari 34 provinsi yang jumlahnya 272 peserta. Dan anak-anak di sini mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKP, yaitu lima aksi kegiatan besar. Lima aksi kegiatan besar adalah terdiri dari kepemimpinan, kebangsaan, kreativitas, kepedulian, dan kebangsaan. Dan dari lima aksi besar ini, turunannya adalah ada tato peserta bendera, ada debat, ada kreativitas, pintas seni dan budaya, dan ada juga manajemen OSIS, manajemen proyek. Dan diharapkan untuk peserta mendapatkan seluruh materi KKP ini dan dia menjadi agen-agen perubahan yang menjadi calon pemimpinan muda yang berkarakter dan patriotik. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Muhajir Effendi menyatakan bahwa para peserta merupakan calon penentu masa depan bangsa ini. Di dunia ini, itu yang menentukan itu yang memang sangat mungkin. Karena itu sejauh ini adalah calon-calon penentu masa depan di Indonesia. Sangat bisa jadi, salah satu diantara saudara nanti tahun 2045, ketika ingin jatuh berhubung 100 tahun, atau 2050, itu ada diantara saudara ini yang cedugis ini. Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah cedah berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, danات rambu